Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang belajar dan mengajar dalam surat Ali Imran ayat 79 namun jadilah seorang robbani ketika kalian mengajarkan Al-Quran dan ketika kalian mempelajari Al-Quran Allah perintahkan kita jadi orang robbani ketika kita belajar dan ketika kita mengajar jadi tugas kita bukan hanya belajar betul, Nabi SAW bersabda menuntut ilmu, hukumnya wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun wanita hadith terhadap Imam Ibn Majah ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah dan Rasulnya memperintahkan kita belajar Allah minta kita kalau anda belajar jadilah robbani ada metodenya hadirin dan metodenya adalah robbani walaikin kunu kunu perintah jadilah seorang robbani pertanyaan besarnya apa itu robbani Abdullah bin Abbas menjelaskan mana robbani kepada kita sebagaimana dibawakan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya Rabbani adalah orang-orang yang mendidik umat mendidik manusia dari perkara-perkara basic sebelum perkara-perkara besar sebelum perkara-perkara pelik sebelum perkara-perkara yang jelimet sebelum itu dia harus belajar dulu perkara-perkara yang kecil siguril ilmi bukan secara kualitas tapi yang lebih mudah dimengerti tapi fondasi tapi asas tapi basic karena menguasai bidang apapun kalau basic kita gak kuat habis kita begitu juga dalam dunia ilmu gak bisa bicara masalah-masalah besar kalau basicnya kita gak kuat antum suka bola nih suka bola latihan pertama langsung nyoba bicycle kick kira-kira gimana UGD UGD iya gak bisa langsung bicycle kick walaupun itu tadi semua orang yang hobi bola pengen langsung tuh tapi bukan begitu caranya antem harus bisa footwalk harus bisa passing harus bisa lari sana lari sini nanti itu ada waktunya tapi kan kita pengen langsung kayak pemain-pemain nomor satu tapi gak mau ikut latihannya jadi pemainnya pengen langsung jago beli jersinya yang asli lalu sepatunya tapi latihannya enggak ya gimana mau jago gak mungkin latihannya itu yang paling penting dan semua latihan dari basic apalagi ilmu agama jadi ini ini adalah konsep semua bidang Allah SWT menyatakan walakin kunu rabbanin jadi orang-orang rabbanin ketika kalian mempelajari Al-Quran dan ketika kalian mengajarkan Al-Quran ini konsep konsep Allah bukan konsep A konsep B konsep C konsep D ini konsep Allah SWT kalau kita mau sukses jadi orang-orang rabbanin akum kita mau sukses